Tapi untuk perkembangan sudah lumayan, jadi kami kan punya program yang namanya pameran The Max. Jadi kami kemas, harapan kami sebenarnya simple aja, bagaimana kami membuat sebuah program bermanfaat untuk masyarakat banyak, bila puluh harap kami senusan darah. Nah tapi akhirnya kami buat namanya program The Max, yang mana yang kita ke depan ke pohon budidaya. Boleh kita bermain bonsai, tapi tetap jaga kelas tarian alam. Halo Sobat bonsai, nah hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Agus, luar biasa beliau, jauh-jauh datang. Ke studio, hari ini mau bincang-bincang bonsai dengan ibu juga. Terima kasih. Iya, makasih. Udah ibu kunjungannya luar biasa ini. Hari ini kita bincang-bincang bonsai, jadi teman-teman yang jauh, kalau seandainya datang ke Bali, sempatkan waktu mampir ke studio suka-suka. Jadi belajar tentang bagaimana perkembangan bonsai. Yang jelas investasi di bonsai, teman-teman. Makasih Pak Agus kunjung. Silahkan lihat-lihat ibu. Yang kalau ibu-ibu biasanya anting putri. Ini berarti belum 10 tahun? Belum, belum 10 tahun. Kurang lebihnya mendekat di 10 tahun. Jadi prosesnya dulu pohon itu tinggi, ibu. Kayak ini tinggi dulu, kami potong penggel pendek. Jadi prosesnya dipot aja itu. Jadi sampai begitu. Jadi proses itu yang dibutuhkan ketelatenan. Dalam konteks mungkin dari media, pupuk, dan mengarahkan itu. Jadi wanginya ini ya, wanginya enak. Gih. Bukan enak lagi, ibu. Iya, harumnya benar-benar. Ini jadinya dia bisa banyak gitu, Pak. Gih, betul. Kalau lagi sumbur-sumurnya, dia full bunganya, ibu. Full bunganya. Kalau ditiup angin, sepoi-sepoi, wih, harumnya minta ampun. Dan maksudnya itu berapa yang, mungkin setahun, berapa kali berbunganya, atau dia berapa minggu? Tidak tentu. Tidak pakai musim dia. Asal sumbur, dia berbunga terus. Berbunga terus. Yang penting konsistennya kita menjaga kesuburan. Boi tadi yang langsung, apa, Pak? Ini tadi apa? Santigi. Santigi yang kayak gini, ya? Ya, daunnya. Kalau dengan kayak gitu, ya? Sama, bu, itu. Kalau ini aja, sancang. Nah, sancang ini uniknya begini. Jadi, dia daunnya besar begini. Kalau dipotong, jadi kecil-kecil begini, ibu. Kalau dilihat dari ininya beda, ya? Beda. Ini besar, yang ini kecil. Kalau udah dipotong, nanti ibu langsung kecil, ya? Jadi, kebetulan, sancang ini juga pasarnya sekarang bagus, Pak. Jadi, sancang ini pasarnya bagus. Dan penggemarnya udah mulai banyak. Apalagi yang ukuran 30 cm ke bawah. Jadi, kami ngukur pondo dari gini, tingginya 20 cm. Tambah sini 30 cm. Jangan begini. Jangan begini. Jadi, nggak perlu berubah meteran, Bu. Kalau nyari bawah 30 cm. Patokan, patokan, satu jauh. Nah, jadi yang penting itu, kalau program di bawah, kayak gini, ada akar. Yang dicari akar keliling, begini. Kalau bisa, jangan perlu banyak akar. Ada celah-celahnya lah. Nah, jadi kalau kita program ini, biasanya dari ini, Bu. Yang besar. Ini, Pak. Jadi, mencari besar ini, harus di-loss dulu. Nah, iya, dia tinggi. Baru dipotong, ya? Nah, baru dipotong pendek. Nah, ini kan bekas potong ini. Nah, potong pendek. Tapi, kemuncul lagi? Batang yang berikutnya, kok di situ lagi? Ini di-loss lagi. Oh, iya, iya. Jadi, ada tubuh tunas dua. Atau banyak, biasanya kan dipilih dua. Yang ini satu, ini satu. Iya, iya, iya. Ini, ini biarin loss lagi. Panjang, biar besar. Ini kan tutup, akhirnya ada yang lubang kembang. Iya, iya, betul. Setelah dia besar, baru potong lagi. Nah, tubuh lagi dua ini. Obidya, dia bertabang sendiri, ya? Iya, kalau dipotong, otomatiskan tubuh tunas baru, Bu. Kalau nggak dipotong, lurus saja dia. Panjang, iya. Jadi, prosesnya. Tapi, untuk perkembangan, sudah lumayan. Buat, jadi, kami kan punya program yang namanya Pameran The Max, itu, Pak. Jadi, kami kemas. Harapan kami sebenarnya simple saja. Bagaimana kami membuat sebuah program bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bila puluh haram kami senusandara. Nah, tapi akhirnya kami buat namanya program The Max, yang mana yang kita ke depan ke, Pohon Budidaya. Boleh kita bermain bonsai, tapi tetap jaga kelas tarian alam. Nah, jadi, dengan program The Max ini, yang dimunculkan, itu yang diampilkan Pohon 30 sedi ke bawah. Nah, kalau membuat Pohon yang bagus, perfect, yang indah, cantik, dan disukai, nah, tentunya harus program. Kalau nggak program, sulit, Pak, mendapatkan Pohon yang kecil gitu, dengan kompet. Nah, biasanya ketimpangan di sana. Nah, ini kan saya kan, terima kasih, Pak. Saya kan pemula nih. Nah, ini bagaimana sih langkah-langkah saya, apa yang harus saya perbuat untuk, ya, kita belajarlah bagaimana untuk mengenal bonsai itu sendiri. Iya. Kalau untuk mengenal bonsai sendiri, pemahaman yang jelas kan, itu pemahaman dulu. Jadi, untuk pemahaman dulu, terkait dengan konsep, kira-kira pohon-pohon mana yang mempunyai daya tarik itu sendiri untuk masyarakat. Karena kita nggak usah munafik bahwa ke depan kita berbudi daya, tentunya suatu saat, pasti ada rasa bosan kan, untuk rawat bonsai itu. Nah, bagaimana kita saat melepas pohon itu, ada yang minat, ada dia tarik. Dan kita nggak bisa rawat pohon itu terus-terusan gitu loh. Kalau memang lagi bosan. Tapi ada memang yang kita tahan. Biasanya kalau ditahan tuh gini, proses pohon belah lama, kita rawat dari kecil sampai besar. Kayaknya melepas tuh kayaknya berat sekali. Tetapi, sesuai dengan kebutuhan teman-teman petani, biasanya semua kan prudak, dia ada perputaran ekonomi. Nah, di mana? Jadi, di konsep The Mag ini kita kemas, nggak usah kita bicara pohon jadi, dari bahannya udah bisa laku. Nah, terlalu, kalau kita pemahaman dari awal, mau mulai bonsai itu, ya sering-sering, kebetulan kita punya channel YouTube, suka-suka beli bonsai, sekian orang bisa melihat bagaimana desain-desain pohon, atau pas ada kontes, bermain, melihat. Karena sekian pohon yang dicari terbaik, itu kan 10 pohon. Berarti di sana kita bisa mencari inspirasi contoh. Oh, ini yang diminati orang. Oh, ini yang bagus. Pelan-pelan, pelan. Karena memang proses pohon ini tidak instan, tidak langsung tahu kita. Tapi ini luar biasa, bonsai ini. Jadi, apa ya, memunculkan ekonomi kreatif tersendiri. Jadi, dari tidak ada, menjadi ada. Nah, ternyata dari bahan yang terbang kalai, yang tidak diperhatikan, menjadi sebuah nilai. Karena kreatifnya, teman-teman. Apalagi sekarang dengan program The Mag itu, teman-teman dari mencangkau aja, sudah bisa jualan. Ya, jadi, dulu kan ibu-ibu, inspirasinya bawa kayu bakal. Kalau bagi ibu-ibu, kakar satu ikat kan jualnya 10 ribu, 15 ribu. Nah, jadi kami berpikir, bagaimana cangkauan segini, nah, itu bisa dengan satu biji, bisa laku 50 ribu, 30 ribu. Dirubah, tinggal ngemas aja. Dan dialasi dengan brand. Oh, ini calon The Mag, masih laku ibu. Ya, biasanya mereka, teman-teman sekarang yang punya lahan luas itu, dia konsepnya ke program. Program, om. Karena, kalau dia programnya 100 pohon, 200 pohon, 3 tahun lagi ada The Mag itu, nilainya udah beda. Makanya kami ajak teman-teman yang senang bonsai, atau yang mengawali bonsai, lebih cermat belajar yang di sana terkait dengan budidaya. Karena kami program ini memunculkan budidaya. Dan harapan lagi, lebih penting bisa menghidup masyarakat luas. Kalau yang itu, itu apa, Pak? Yang ini? Sama ini, Bu. Itu apa namanya? Sama sancang. Oh, cuma ada sudah ini ya? Ya. Ini besar daunnya. Besar. Ini masih di los. Nanti kalau sudah cukup dirasa batang ini, kita potong pendek. Itu berarti kayak bunga ya? Ya, ini bunga buah. Bunga dia berbuah juga. Sama dengan itu, Bu. Ini batangnya ini wahong. Hidupnya di pantai. Pantai. Di wahong lautnya. Jadi tua begini, dia meskipun karakter ini masih hidup. Masih, masih. Cukup buat, Pak. Berkarakter lagi. Berkarakter ini. Ini keras. Kayak sendigi dia. Nah, tinggal untuk nyari gini, besar ini kan harus di los dulu. Setelah saya cukup di sini, baru nanti dipotong. Baru dipotong lagi. Main potong-potong aja. Sudah jadi dipotong lagi. Terus satu lagi, Pak Mada. Menarik ini. Apa nih? Dengan konsep Amada untuk, ini kan kita tahu Bali ya. Bali, kita bersama adalah wisata dunia. Nah, ini kan bagaimana konsep The Max sendiri untuk mengemas supaya masarnya bonsai di Bali atau mungkin dengan konsepnya Pak Mada, dengan The Max ini bisa mengkomodir seluruh Indonesia. Ya. Penggemar bonsai. sehingga mereka merasa terawih umid, terwadai, dan ada organisasi yang memang sudah memiliki hak itu. Tapi kita berbeda. jadi gini, teman-teman yang khusus budidaya seluruh Nusantara, kami bilang, dan sampai ke mancanegara sudah, Vietnam, sudah berlain. Jadi, kami untuk memberdayakan teman-teman kita, terutama yang seniman ya, yang udah budidaya, itu tidak usah ragu. Kenapa? Tidak usah ragu. jadi kami sudah punya yang namanya itu pasar. Pasar itu kami buat pameran. Nah, pamer itu kami kemas dengan nama The Max. Dan The Max itu tidak usah dikhawatir, itu sudah hak patent, sudah haki. Jadi, sudah haki, jadi teman-teman tidak usah takut dan ragu bahwa eventer akan ada. Untuk The Max, untuk nasionalnya, itu skala besarnya kami buat tiga tahun sekali. Nah, ini helaten tahun depan, ini 2025, di bulan Desember. Jadi, harapan kami peserta itu akan memperudak dan banyak. Nah, itu yang akan membantu pasar. Otomatis, secara otomatis kami pilih juga pegelaran besarnya tiga tahun sekali itu di Bali, karena di sini kan penduduknya seluruh dunia itu. Seluruh dunia ada di Bali. Nah, jadi, di samping itu, menuju ke event kami di The Max ini, pasar ini, kami juga mengadakan kompetisi di lokal seluruh Nusantara. Nah, lokalan ini, kami pilih yang terbaik-terbaik. Mungkin ada 10, ada 20, ada 5. Ya, kami tentukan di sana dengan kami memberikan voucher gratis. Nah, voucher gratis ini untuk datang ke Bali, jadi pendaptan nggak bayar lagi kalau udah dapat voucher. Jadi, mereka pohon-pohon itu. Nah, ini rangsang buat mereka dan selalu igus, jangan lupa, itu dikasih doorpress rumah gratis di Bali. Jadi, setiap event itu, ada doorpress rumahnya. Jadi, nah, untuk mendapatkan rumah ini, merangsang teman-teman taip dengan harga pohon, meningkatkan budidaya, kan begitu. Jadi, yang berhak mendapat rumah ini, bukan pohon yang bagus. Semua berkesempat mendapat rumah itu, itu kan diundi. Sesuai dengan kupon yang ada. Cara pengundian juga transparan. Dia pakai bolau. Jadi, nggak usah khawatir, yang jelas, kami terbuka transparan. Jadi, yang jelas, kesempatan itu untuk mendapat pohon, mendapat rumah itu, berpeluang semua. Nggak usah bercerapuan, jadi. Cangkok aja, udah dakar, dia ikut kontes, bisa dapat peluang, dapat rumah itu. Yang penting, dituntut kehadirannya. Nah, harapan kami, dengan ada event untuk continue, udah pasti, setiap 3 tahun sekali, untuk, untuk kolosalnya, besarnya, dan runtuhnya, di mana-mana ada, setiap cabang, yang ada suruh Indonesia, kegiatan di PBB itu, nah kami rasa, itu akan membantu, penyambung lidah, penyambung tangan, untuk pemasaran pohon, yang kecil-kecil itu. Apalagi, kami udah siapkan di Metsos juga. Dan untuk edukasi, kami punya di channel Youtube, yang namanya, Suka-suka meniwansai. Bagaimana, ngemas pohon, desain pohon-pohon, kecil, The Mac Budidaya. Nah, di sana. Untuk perkembangan juga, kami update. Bila perlu, nanti penerian yang banyak, kalau memang ada peluang, kami review, bantu jualkan di Metsos. Dan ada grup FB juga, yang namanya, The Mac Team, jadi teman-teman bisa jualan di sana. Biasanya kendalanya gini, teman-teman sekarang, di Budidaya udah banyak nih, kendalanya mereka itu, kok gak laku pohonnya? Karena konsepnya, beliau tuh bukan konsep kontes. Asal Budidaya. Kalau namanya, untuk konsep kedepannya kontes, dari akar batangnya udah laku. Jangan karena akar batang, cangkoknya udah laku. Apalagi ada akar, ada batang masih laku kan? Nah, ini luar biasa, produk kekembangannya, yang jelas teman-teman, terkait dengan program, kegiatan program pohon di masyarakat ya, di sawah, mungkin di ladang, gak usah ragu. Semua ada pasar, terutama pohon The Mac. Karena komitmen kami, event The Mac itu continue kami buat, terjadwal. Jadi sambil liburan, sama ibu-ibu ya kembali. Sambil liburan, kan di acara The Mac itu, biasanya untuk puncaknya itu, di akhir tahun. Kenapa kemas kami akhir tahun, karena di sana kan pas natal tahun baru. Jadi orang pemain bonsai, masak budidaya. Sekalian sekalilah, ibu-ibu anak-anak diajak liburan kembali, 3 tahun sekali kan, jual bonsai dulu, tabung, jalan-jalan kembali. Benar, benar. Makanya bapak-bapak yang budidaya, dia didukung sama ibu-ibu, sama bapaknya. Jadi budidaya, karena budidaya panen, jual, sampai jalan-jalan kembali. Kapan lagi? Dari bonsai, misalkan kita nikmat dari keluarga, anak-anak semua, termasuk kita. Karena bawahnya simpel loh. Kalau kecil kan, kalau di Begasi, di Jok aja udah bisa. Kalau pohon besar, emang repot. Dan harga pun, sekarang kami sampaikan, pohon kecil, sekarang mame udah tembus di atas 100 juta. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi, terus kami godok. Terus kami godok, teman-teman, gak usah ragu. Ini yang harapan kami kan, memang budidaya ke depan. Karena konsep di The Make itu sendiri, kami udah jabarkan ke teman-teman, bahwa, pertama, itu konsep The Make itu, mengenalkan bonsai ke masyarakat, lebih luas, lebih menalam. Karena konsep bonsai kecil, utama adalah anak-anak, remaja, ibu-ibu, orang usia lanjut, bisa. Karena bonsai-nya kecil, simpel. Tapi tidak meninggalkan nilai semi, dan harga. Yang kedua, kalau dilihat dari letak geografis keberdudukan sekarang, kan banyak perumahan. Jadi, kalau perumahan itu kasih pohon besar, penuh nanti. Dengan adanya pohon kecil, The Make itu, merata, bisa pelihara pohon. Awalnya pelihara pohon dua, jadi 20-30. Dengan ukuran dua kali dua aja, udah banyak. Betul nggak? Nah, itu rangsangan. Yang ketiga, itu meskipun kita bermain bonsai, tingkat kalah budidaya. Lestarikan alam. Betul nggak? Nah, yang keempat itu tak terlepas. Nilai ekonomisnya luar biasa tinggi. Harapan kami dengan ngasih doorpress rumah itu, bisa mengangkat harga pohon. Daya tarik semua. Terutama harapan kami kan, peminat semakin banyak. Nah, ternyata kesimpulan semua itu, sekitar kita kemas, pameran, segala macam, ternyata daya peminat dan jualnya luar biasa. Sampai-sampai yang segini udah laku. Iya, iya, iya. Ya, kami juga kehidupan juga dari The Make ini, kami emang kemas sendiri, dengan tim ya. Doorpress rumah pun, kami udah siapkan semua. Jadi The Make itu, sudah komplit semua. Tinggal penyelenggaraan saja. Nah, dari rumahnya, sarana-perasaan, termasuk lapangan pun, kami udah baru dikasih sama, di bandara yang gak senang Pak Ufati. Luar biasa. Jadi, tempatnya luas, pas di bawah, Tugu Pahlawan Nusyumarayu. Iya, iya. Jadi, samping ada objek wisata, karena di tempat kami, pameran kami itu juga, nanti ada arung jeram. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman bisa berwisata. Sekali, ada juga, apa, wisata keliling, pabrik motor, keliling gitu. Di sawah-sawah itu. Iya, iya. Pokoknya dari luar biasa. Mantap. Nanti mampir sama Ibu. terima kasih banyak, Amade, atas informasinya, bincang-bincang terkait dengan bagaimana, kiprahnya Pak Amade sendiri, untuk, menginisiasi atau mengagas, komunitas di sini, kemudian bagaimana, The Max sudah, berkiprah, khususnya untuk masyarakat Bali, dan untuk masyarakat di Indonesia. Dan tentunya juga, ini tentunya, yang paling penting adalah, bagaimana menjaga keresaran lingkungan hidup, sehingga, tetap itu menjaga kita, selain untuk berinvestasi, menjaga keresanan alam. Dan untuk, yang luar biasa. memberikan nilai ekonomi, buat masyarakat, penggemar. Amin, lancar. Terima kasih banyak, Asunggara. Luar biasa, terima kasih. Salam Pak Amade, salam kese, salam Pak Dumex, salam kese, terima kasih. Terima kasih, salam. Oke. Bye-bye. Sampai jumpa. What are you doing? Terima kasih.